Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi berhasil mengevakuasi seekor biawak yang masuk ke dalam rumah warga. Biawak tersebut evakuasi saat bersembunyi di bak penampungan air di dalam kamar mandi. Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi mengevakuasi seekor biawak yang masuk ke dalam rumah warga di RT11, Kelurahan Sipang 4 Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Sabtu sore 18 Mei 2024. Petugas Damkar turun ke lokasi setelah mendapat laporan dari pemilik rumah bahwa ada seekor biawak yang bersembunyi di bak air kamar mandi. Pemilik rumah meminta bantuan Damkar untuk menangkap biawak sepanjang hampir 1 meter itu. Berbekal tali dan alat grab stick, petugas Damkar akhirnya berhasil menangkap biawak tersebut. Dalam proses evakuasi ini, petugas Damkar membutuhkan waktu selama 41 menit. Kadis Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi, Mustari Afandi mengatakan, pihaknya menerjunkan 5 orang personel dalam evakuasi biawak masuk ke rumah warga ini. Biawak dengan berat diperkirakan mencapai 5 kg tersebut, diketahui tengah mencari mangsa. Pada sore ini kami dari tim rescue pengarang kebakaran, kami mengelamatkan, menerima laporan dari waktu air ke-11, adanya biawak yang masuk di dalam bak mandi, dan ukuran kurang lebih 80 cm atau sekitar 1 meter, dengan berat kurang lebih 3 kg atau 5 kg. Biawak ini dapat sedang mencari mangsa, dan karena kondisi sangat berbahaya, maka kita jemukan 5 orang personel untuk melakukan evakuasi. Yanto, pemilik rumah, mengucapkan terima kasih kepada petugas Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi yang telah berhasil mengevakuasi biawak dari dalam rumahnya. Ucapkan terima kasih atas evakuasi hewan biawak di rumah saya yang dilakukan pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi. Semoga selalu diberi kesehatan dan lindungan oleh Allah SWT. Selain pemadam kebakaran, Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi juga berkomitmen memberi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan pertologan, mulai dari penyelamatan dari hewan liar dan hewan peliharaan, evakuasi sarang lupa, serta tugas-tugas rescue lainnya.